Di persediaan aku dapat kartu ramah hak. Tadi kuncinya apa? Bintai ya? Bintai. Itu bukan. Wah itu punya aktu nomor tua. Sosok tunawisma di kota Bogor yang memiliki cek sebesar 1,3 miliar rupiah menghebohkan publik. Hal itu diketahui saat tunawisma tersebut diperiksa oleh dinas sosial kota Bogor. Meski begitu tidak diketahui asal-muasal tunawisma tersebut mendapatkan cek itu. Sebab diduga ia adalah orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Sosok pemilik cek bernominal fantastis itu diketahui bernama Butini. Kabit Rehab Sos din Sos kota Bogor, Doni Wahyudin mengatakan tunawisma memwanita itu sulit diajak berkomunikasi. Pihaknya pun menduga bahwa Butini adalah seorang gangguan jiwa. Sementara itu Dodi menyebut bahwa pihaknya tidak bisa menyimpulkan cek itu hanya fiktif atau tidak. Ia juga mengatakan bahwa cek itu bukan atas nama Butini. Melainkan atas nama warga yang berasal dari luar provinsi Jawa Barat. Terkait awal mula cek ini bisa ditangan kelandangan tersebut hingga kini sementara masih menjadi misteri. Sebab saat ditanya petugas tunawisma itu pun tidak memberikan jawaban yang nyambung. Butini juga sempat menyebut cek itu merupakan warisan dari Soekarno. Lebih lanjut, Dodi pun menyimpulkan bahwa tunawisma itu menemukan cek tersebut dari orang lain yang terjatuh. Sebab Butini diketahui juga seorang pemulung. Ibu banyak banget, ibu mah ada mas Ovi, ada mas Dhani, ada mas Dhani. Sudah kalah. Kalau mas Dhani gak ada ya? Ada orang gantong loh. Mas Dhani, orang Ali. Kalau mau dari itu apalagi yang dibawa keluar itu gak? Mana ya? Oh dari partong. Apa sih emang di partong? Ada di rumah, jadi tidak bergelandangan, ataupun di bawah jembatan, seperti itu. Jadi itu namanya tetap. Ya gak ramah keluar itu. Ya ini ya, ini kan udah diketah berapa kali. Dulu berapa kali kesimpulannya. Jangan lupa like, share, 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 share. Terima kasih. Terima kasih.